Kita simak bersama. Memastikan semua pihak, termasuk kami, sudah mengajukan dan berikhtiar memaksimalkan semua informasi, fakta, peristiwa yang semuanya menjadi bukti untuk diajukan. Bahkan tidak pernah dalam sejarah proses sengketa Pilpres ini kami menggunakan riset. Kami melakukan riset, mengajukan berbagai riset dan ahli-ahli yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menguji kesahihan, argumen-argumen yang kami ajukan. Dan kami menggunakan misalnya riset-riset ekonomi kri itu belum pernah ada terjadi sebelumnya dan ini menjadi bagian yang sangat penting juga. Terus yang ketiga memang putusan hari ini akan menjadi penting karena delapan negarawan yang menjadi pilar Mahkamah Konstitusi akan memutuskan, saya menyebutnya kuofadis Mahkamah Konstitusi, apakah daulat rakyat yang berbasis pada demokrasi itu dimuliakan atau dihinakan. Dan ini juga penting untuk kehidupan masa depan. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya kalau mau menguji argumen-argumen yang diajukan itu, dari pihak KPU sendiri sebenarnya kan banyak tidak meng-counter dalil-dalil kami. Dia hanya menguji, mengajukan saksi dan ahli tiga orang yang semuanya basisnya diajukan. Pada hal kami menguji mulai dari apakah azas pemilu dan prinsip penyelenggaran pemuli itu dilakukan secara benar. Nah itu sebabnya kami menyebutnya ada pengkhianatan terhadap pelaksanaan konstitusi. Dan kami juga menguji berbagai informasi yang berkaitan dengan pendaftaran. Karena pendaftaran itu adalah proses penyelundupan hukum yang hampir tak bisa ditolak. KPU sendiri tidak meng-counter itu melalui saksinya. Ahli yang diajukan oleh pihak terkait itu juga di-counter sebenarnya. Bukan oleh kami, oleh hakim konstitusi sendiri. Karena sebagian dari mereka memang bukan orang yang terbiasa menangani kasus-kasus di mahkamah konstitusi ini.